Rakyat nggak boleh bicara mulutnya di plaster, itu malah berbahaya. Poin saya, janganlah pemerintah ini alergi, cepat marah, kemudian tidak boleh ada warga negara yang melakukan kritik atau berbicara yang tidak menyenangkan kepada pemerintah atau kepada pemimpin kita. Sekaligus dalam hal ini, kepada Pak Lut Panjaitan, sahabat saya juga, mungkin harus mengurangi pemerintah ini mengeluarkan statement yang nadanya ancaman. Tidak baiklah, ya memang pemerintah punya kekuasaan, Pak Jokowi punya kekuasaan, tetapi kekuasaan ini kan bukan untuk menakut-nakuti rakyat, untuk mengancam siapapun. Kalau misalkan pemerintah ingin menyampaikan, sampaikan dengan baik. Sangat bisa ditempuh cara-cara seperti itu. Jadi pesan saya adalah, atau harapan lah ya, kalau pesan dikira nanti berlebihan. Harapan saya, rakyat punya hak untuk menyampaikan kritik pandangannya, ketidaksukaannya kepada negara. Pemimpin itu kalau mendengar rakyatnya tidak suka, kadang-kadang perlu itu, untuk introspeksi gitu ya. Jadi, sekali lagi, harapan saya, kalau saudara-saudara saya, rakyat Indonesia, menyampaikan kritik, ya kritik yang proporsional, kalau statement yang seperti pemerintah berbohong, tentu harus disertai bukti. Tetapi silakan, gunakan untuk kepentingan bangsa kita. Nah, harapan saya untuk pemerintah ya, tidak perlu arogans ya, tidak perlu, saya punya kekuasaan, awas, saya lakukan sesuatu nanti. Begitu harusnya, BIN intelijen tidak boleh menakut-nakuti rakyat. Polisi itu malah mengayomi rakyat, dan tentu memberantas kejahatan. Jadi, bikinlah hubungan yang baik, negara dengan rakyat. Itu fundamental. Konstitusi kita sebetulnya oleh para pendiri republik diniatkan dulu, tidak boleh menjadi negara kekuasaan, tapi juga tidak boleh rakyat itu di dalam menggunakan kebebasannya absolut. Ayo, bareng-bareng, jangan kelewat batas. Kalau itu yang terjadi di masa depan ini akan baik, dulu saya memimpin kurang apa, dikritik, dihajar, dihujat. Tapi pemerintahan saya tidak jatuh, ekonomi tetap 6%, demokrasi hidup, saya selesai Alhamdulillah, tepat pada waktunya. Jadi, menurut saya, ini juga pelajaran yang perlu diambil oleh kita semua. Dan memang sekarang, maaf ya, tidak banyak kritik pada pemerintah, kritik pada Pak Jokowi, mungkin baik untuk stabilitas ya, mungkin, tetapi saya dulu, negara juga tidak jatuh, meskipun dikritik habis-habisan. Cuma yang dulu mengkritik saya, sekarang banyak diam, mungkin malu mengkritik mungkin, tapi tidak apa-apa kok, asalkan ada takarannya, ada takarannya, tidak kelewat batas, dan jangan fitnah. tidak boleh menfitnah presiden, tidak boleh. Tetapi, penguasa tidak boleh, sangat arogans, dan niatnya untuk, apa namun, melakukan, apa lah, pembungkaman terhadap, rakyat yang ingin menyampaikan pandangannya. Bawa ajalah, kesuasana kekeluargaan, meskipun hukum ditegakkan, kalau sudah kelewat batas, kalau sudah fitnah, ya harus kita gunakan. Saya juga begitu dulu, dikritik seribu kali, dihujat, ribuan kali, saya masih sabar, tapi kalau fitnah, mesti saya bawa kerana hukum. terima kasih. Saya kira begitu dulu ya.